Intro Assalamualaikum Pak Ustaz Ginjal saya hanya berfungsi yang kanan Karena yang kiri itu Dengan batu dan selalu difeksi Namun Dokter sarankan buat Dibuang ginjal kirinya Arat memang bilang kalau dibuang Nanti jadi cuci darah Bagaimana menaikan fungsi ginjal dalam keadaan Dengan batu Ya tadi ya saya kira Mungkin kalau untuk membersihkan batu Ya pakai ramuan yang tadi saya jelaskan Di tadi sebelum pertanyaan sebelumnya Itu juga bisa Intinya tersumbatnya ginjal itu karena Ya telah satu teori Yang saya tahu telah karena keasaman Terlalu asamnya tubuh Jadi Bapak Ibu mungkin saran saya Coba ditingkatkan asupan Air putihnya atau air alkalinya Kemudian Apa itu namanya Sayur-sayur rambuah organiknya Ya termasuk air zamzam juga sangat baik Kalau bisa didapatkan di sana Ya kemudian Tambahkan dengan ramuan yang tadi saya jelaskan Tadi pada pertanyaan sebelumnya Itu insya Allah bisa Kalau seandainya tidak mendesak banget Dan masih bagus fungsi ginjalnya Ya nggak usah operasi ya Saya lebih berpikir kalau mau operasi juga Mendingan Batu ginjalannya dibuang gitu kan Nah namun Namun ada satu namunnya Ketika penyakit-penyakit kayak begini Bapak Ibu sekalian Terus ya Mengganggu ya Atau Menghinggapi seseorang Kita juga perlu berpikir Dalam skala Ruhia Ya Karena penyakit itu Bisa jadi karena kesalahan Ya Atau mungkin dosa dilakukan oleh seseorang Maka jangan lupa juga untuk bertobat Minta ampun pada Allah Ya bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Agar disembuhkan Dari penyakit kita tadi Karena tadi saya jelaskan di awal tadi Ya bahwa Banyak penyakit-penyakit Yang diderita oleh manusia Itu juga karena dosa-dosa Dia kerjakan Ya Dosa-dosa Khususnya dosa-dosa Di masa lampau Jadi Taubat itu Jangan-jangan kita pikir Cuma sekedar untuk dosa saja Tapi Ketika kita mengikhlaskan Memohon ampun kepada Allah Dalam taubat-taubat Dan Permohonan ampun Kita itu juga akan berefek Ke fisik kita Itu mungkin saran saya sih ya Dan kalau tadi ya Kalau memang tidak perlu banget Untuk diangkat ginjalnya Tidak usah diangkat Karena saya tidak tahu juga Kondisinya seperti apa Seperti itu Kalau sudah di Ya tubuh kita itu Kalau sudah Abar katama Diambil bagian-bagiannya Tadi misalkan operasi ginjal atau apa Pasti akan muncul masalah Kita tidak tahu ya Kedepannya seperti apa Maka saran saya Lebih baik Tadi ya Protokol syariatnya Dengan taubat Kemudian coba Mulai perbaiki pola makan Itu insya Allah Kan membantulah Mudah-mudahan ya Semoga Allah Sehatkan Bapak dan Ibu Yang bertanya ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton